Berikut bocoran layangan putus episode 10 terbaru spesial buat penonton setia seri selayangan putus. Pada episode sebelumnya, Kinan berniat untuk melaporkan perselingkuhan Aris dengan Lydia. Untuk menghentikan hal ini, Aris mengejar mobil yang ditumpangi Kinan dengan Lola, sahabat sekaligus kuasa hukum Kinan, karena mengemudi mobil dengan perasaan kalut, Aris mengalami kecelakaan parah dan harus dilarikan ke rumah sakit, Kinan pun berubah pikiran, ia tidak melaporkan Aris dan Lydia ke polisi demi masa depan Raya. Meskipun masih merasakan sakit hati akibat dikhianati selama setahun, Kinan berusaha tegar dan merawat Aris dengan sepenuh hati. Namun, setelah kondisinya agak membaik, Aris bukannya jera, dia masih tetap menjalin hubungan terlarang dengan Lydia, bahkan perselingkuhan mereka tidak hanya diperlihatkan di depan Kinan, tetapi juga Raya, anak Kinan dan Aris, Lydia nekat bersama-sama mengantar Raya dan Aris untuk pergi ke sekolah, di sisi lain Lydia juga ingin dekat dengan Raya, yang sebentar lagi akan menjadi anaknya, hal ini tentunya membuat Kinan semakin sakit hati dengan Aris, pertengkaran pun tidak dapat dielakkan, melihat kondisi orang tuanya yang kembali bertengkar, Raya merasa sedih dan mengirim surat untuk papipnya. Di episode 10, rumah tangga Kinan dan Aris sedang berada di ujung tanduk. Kinan lebih memilih berpisah dari Aris daripada harus dikhianati berkali-kali. Bocoran dari episode 10 diceritakan jika setelah resmi bercerai dengan Kinan, Aris tinggal bersama Lydia di apartemennya, Aris sempat mengajak Raya untuk berkunjung ke sana. Saat Raya berkunjung, Lydia rupanya sakit, Aris kemudian meminta Kinan agar menjemput Raya karena Lydia sakit, tak disangka Kinan datang dengan kebesaran hatinya, Kinan yang dulunya seorang dokter bahkan memeriksa Lydia yang terbaring sakit, Aris seakan tak percaya dengan niat Kinan membantu Lydia, tak hanya itu, Kinan juga merawat Lydia. Sayang Lydia tak tahu diri dengan terus membujuk Kinan untuk merestui pernikahannya dengan Aris, jawaban Kinan cukup cerdas dan membungkam Lydia. Ia menyatakan jika dirinya tak memberi restu pun mereka tetap akan menikah, karena itu Kinan menyatakan jika restunya tidak sepenting yang dikatakan Lydia, kendati Lydia pede jika dia segera dinikahi Ariex. Nyatanya Aris sendiri masih mengulur ukur waktu untuk meresmikan hubungan dengan Lydia, Lydia bahkan terus membuju agar Aris mempercepat pernikahan mereka dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melibatkan ortunya maupun mendekati Raya, sikap Aris yang membuju Raya untuk bisa menerima jika papip akan menikahi Lydia tak kalah membuat geregetan. Pada episode sebelumnya, Kinan memutuskan untuk meminta cerai dari Aris dengan dukungan kedua sahabatnya. Kinan secara yakin memutuskan menandatangani berkas surat permohonan cerai. Dalam adegan selanjutnya juga dipertontonkan Aris dan Kinan sama-sama duduk di kursi pengadilan agama, wajah Aris terlihat sedikit memelas dan marah, sementara Kinan terlihat yakin dan tanpa beban. Majelis Hakim memutuskan jika Aris dan Kinan sah bercerai, adapun hak asu untuk putri sematawayang mereka jatuh pada Kinan, seluruh tuntutan Kinan pada Aris juga dikabulkan oleh Majelis Hakim, seusai putusan sidang Aris mengajak Kinan bersalaman, ia berharap Kinan akan menjabat lalu mencium tangannya untuk terakhir kali. Namun ia salah Kinan malah mengembalikan cincin nikahnya pada Aris, Kinan tersenyum yakin lalu menghampiri sahabat yang juga pengacaranya. Mereka lantas berpelukan, Kinan terlihat mengikhlaskan pernikahannya berakhir, banyak hal yang menjadi pertimbangan salah satunya pernikahan mereka sudah tak sehat lagi sejak Lydia hadir, sementara Aris Bear lalu meninggalkan pengacaranya dengan wajah marah. Terima kasih telah menonton!